TPS di Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, akhirnya dikuras setelah sekitar 2 tahun lamanya tidak diangkut. Pemerintah Desa Sigong bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup perihal penanganan sampah TPS yang sudah menumpuk. Alat berat dan sejumlah armada pengangkut sampah dikerahkan untuk membawa berkubik-kubik sampah. Pengangkutan sampah ini merupakan bentuk MOU pemerintah desa dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan sampah. Pemerintah Desa Sigong pun meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi TPS, agar kondisi TPS menjadi lebih tertib dan tidak lagi terjadi penumpukan. Alhamdulillah, saya bersama pemerintahan Desa Sigong, pekerjaan sampah dengan lingkungan hidup, masalah keluhan sampah yang menumpuk di Desa Sigong, sekarang Alhamdulillah sudah discapai, yang Rakyat Alhamdulillah sudah sangat baik tinggal nanti. Sementara Dinas Lingkungan Hidup juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan pengelolaan TPS, agar penanganan maupun pemrosesan sampah bisa tuntas hanya di tingkat desa.